Marsial Peak 3612 Kaisar Agung Bayangan Bunga dan Kaisar Agung Jiwa Tenang dikejutkan oleh reaksi Zan Wu Hen dan Mu Huang. Sebagai kaisar besar, mereka secara alami mengerti bahwa Zan Wu Hen dan Mu Huang pasti telah melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Selain itu, keduanya telah mengaktifkan Divine Sense mereka sebelumnya, jadi bagaimana mungkin Hua Linglong dan Yao Jun tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di Laut Pengetahuan Yang Kai. Tapi apa yang begitu aneh sehingga membuat keduanya begitu terkejut? Meskipun Hua Linglong penasaran, dia tidak bertanya. Sebaliknya, Yao Jun yang bertanya, apa yang kamu lihat? Judulnya adalah Jiwa Yang Tenang. Seperti Yu Rumeng, dia adalah yang terbaik dalam kekuatan Divine Spirit. Karena ada sesuatu yang aneh di Laut Pengetahuan, dia secara alami peduli tentang itu. Zan Wu Hen dan Mu Huang tidak peduli padanya. Tidak masalah jika mereka melihat Dewa Wenlian, tetapi jika Yao Jun juga mengetahui rahasia ini, dia harus mempelajarinya dengan cermat. Dengan martabatnya sebagai Kaisar Agung, dia tidak akan melakukan apapun seperti merampok. Tetapi jika dia perlu meminjamnya untuk beberapa waktu, apakah Yang Kai setuju atau tidak? Jadi, Zan Wu Hen dan Mu Huang diam-diam-diam. Mu Huang bahkan diam-diam mengiring pesan kepada Yang Kai, jangan biarkan Yao Jun melihat benda itu. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Yang Kai menganggup dan diam-diam memutuskan untuk tidak pernah berduaan dengan Yao Jun di masa depan. Masalah wilayah iblis dijelaskan, dan kembalinya Yang Kai kali ini membawa harapan ke batas bintang untuk mengakhiri perang antara dua wilayah. Kesedihan yang disebabkan oleh kematian Ming Yue sangat berkurang. Zan Wu Hen berkata, hubungan antara dua alam telah terputus, dan ketiga orang suci iblis sedang mengumpulkan pasukan ras iblis. Tampaknya batas bintang akan damai untuk sementara waktu. Tapi ketika segelnya rusak, aku, saya takut pertempuran terakhir antara dua alam akan dimulai. Yang Kai, Anda akan menjadi kekuatan utama dalam menelan dan menggabungkan banyak benua di wilayah iblis. Jadi, selama periode waktu ini, Anda harus memulihkan diri. Jika Anda dapat membuat kemajuan dalam kultifasi Anda, itu akan menjadi yang terbaik. Jika Anda tidak bisa, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda untuk melindungi diri sendiri. Saya mengerti, Yang Kai menganggup, kebetulan ada sesuatu yang harus saya tangani. Mengatakan demikian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan space spirit bed. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan berkata, Tolong terima ini, guru. Zhang Wu Hen meliriknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengulurkan tangannya dan mengambil space spirit bed. Kemudian, ada dua tepukan lembut. Itu adalah Hua Linglong yang bertepuk tangan dua kali. Setelah tepukan renyah, seseorang berjalan masuk dari luar. Yang Kai berbalik dan melihat bahwa orang itu adalah penatua agung istana jiwa bintang, Lei Hong. Dia tidak tahu berapa lama dia telah menunggu di luar, tetapi sekarang dia mendengar panggilan itu dan melangkah masuk. Mata mereka bertemu, Lei Hong sedikit menganggup pada Yang Kai, berjalan langsung ke Yang Kai, dan menyapa kaisar besar. Kemudian, dia berbalik dan menatap Yang Kai. Ola itu sunyi, tidak ada yang berbicara, tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu tujuan dari penampilan Lei Hong. Dia menghela nafas pelan dan mengulurkan tangannya. Dengan pikiran, mayat kaisar agung bulan cerah muncul di depannya. Meskipun bulan cerah sudah mati, dia telah ditempatkan di taman obat selama periode waktu ini. Dia dilindungi oleh bunga dan tanaman langkah. Yang Kai juga telah merawat lubang di dadanya dan pakaian yang compang kemping, jadi dari luar, sepertinya dia sedang tidur nyenyak. Tatapan kaisar agung semua memandang dengan ekspresi sedih. Tubuh Lei Hong gemetar, dan matanya memerah. Dia berkata dengan suara gemetar, selamat datang kembali di istana, kaisar agung. Saat dia berbicara, dia berlutut di tanah dan mengangkat tangannya. Berlutut ini bukan untuk Yang Kai, tetapi untuk mayat Bright Moon, jadi Yang Kai tidak bisa membalas gerakan itu. Dia dengan sungguh-sungguh menempatkan mayat Bright Moon di tangan Lei Hong. Suara Yang Kai sedikit serak, maaf. Ah! Lei Hong perlahan menggelengkan kepalanya, mengambil tubuh kaisar besar, dan kemudian berdiri. Yang Kai berkata, barang-barang milik kaisar agung belum tersentuh. Saya meminta penatua Lei untuk memeriksa dengan hati-hati dengan para tetua lainnya setelah kembali ke istana. Lei Hong menganggu, terima kasih, Tuan Istana Yang. Yang Kai tersipu malu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan bertanya, bagaimana? Putri. Tidak begitu baik, Lei Hong tersenyum pahit. Ketika kaisar besar jatuh, batas bintang berduka. Tak terhitung orang merasakannya, dan sebagai putri kaisar agung, langsung secara alami langsung tahu dan pingsan di tempat. Ahli kaisar Realem tidak sakit, tetapi setelah itu, langsung jatuh sakit parah. Star Soul Palace memiliki pil ajaib yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih tidak dapat meringankan gejalannya. Sampai sekarang, dia masih memulihkan diri di Star Soul Palace. Namun, Lei Hong tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Yang Kai. Dia hanya berkata, Tuan Istana Yang, jika Anda bebas, silakan lakukan perjalanan ke Istana Jiwa Bintang. Mungkin Anda bisa menasihati sang putri. Yang Kai merasa malu, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk melihat langsung lagi. Kembali di lembah desain surga, meskipun dia tidak memberikan jaminan penuh, dia adalah satu-satunya harapannya. Sekarang dia telah mengecewakannya, Yang Kai tidak bisa tidak merasa bersalah. Namun, tidak peduli seberapa bersalah dan malu yang dia rasakan, dia masih harus melakukan perjalanan ke Star Soul Palace. Bahkan jika Lei Hong tidak bertanya, Yang Kai akan tetap pergi. Dia mengangguk dan berkata, Oke, saya akan mengunjungi dalam beberapa hari. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Lei Hong tampak bersyukur. Setelah membungkuk kepada Kaisar Besar, dia pergi dengan tubuh bulan cerah di tangannya. Setelah dia pergi, Zan Wu Hen melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi bosan, Kamu juga bisa pergi. Yang Kai menatapnya, Tuan, Anda tidak akan menghukum saya. Zan Wu Hen berkata dengan enteng, Jika kamu ingin dihukum, Raja ini dapat memuaskanmu. Yang Kai terdiam sesaat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan tangannya ke Kaisar Besar dan hendak pergi. Siapa yang tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi. Tampaknya ada batasan lain di aula yang menyegel langit dan bumi, membuat pasukan luar angkasanya tidak berguna. Ketika dia mendonga, dia melihat Hua Linglong menatapnya dengan senyum nakal. Karena Space Force-nya tidak berguna, dia hanya bisa berjalan keluar. Tidak ada yang bisa dikatakan. Ketika dia berbalik, dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, Kakak Yang. Yang Kai berbalik dan menatap si King. Dia tersenyum dan berkata, Saudari Junior, apakah ada yang salah? Ini adalah pertama kalinya si King memanggilnya Kakak Senior. Si King berkata dengan lembut, Pimpik, tolong jangan mempersulit. Kata-katanya diucapkan tanpa rima atau alasan. Bahkan Kaisar Besar yang hadir tidak mengerti, tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia memintanya untuk tidak mempersulit Huo Lun dan Mo Seng yang tinggal di Pimpik. Selama periode waktu ini, si King memiliki banyak kontak dengan kedua Raja Iblis ini dan bergaul dengan baik dengan mereka. Sekarang dia dikirim keluar dari Seolet Worldbed oleh Yang Kai, hanya menyisakan Huo Lun dan Mo Seng di dalam, hidup dan mati mereka berada di bawah kendali Yang Kai. Secara alami, Li Si King ingin membantu mereka. Itu hanya masalah kecil. Yang Kai segera menganggup dan berkata, Saudari, jangan khawatir. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Pintu di belakangnya perlahan menutup di belakangnya. Kaisar Besar mungkin memiliki hal lain untuk didiskusikan. Yang Kai menghela nafas pelan dan menatap ke langit. Dia melihat bahwa cahaya pelangi mengalir di langit. Itu bukan pekerjaan formasi, melainkan keajaiban surga dan bumi. Sepertinya ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di dalam cahaya pelangi. Yang Kai segera mengerti bahwa ini adalah Laut Tujuh Kabut yang telah disebutkan Fan Sin sebelumnya. Itu adalah pusat dari seluruh batas bintang, Pusat Tentara Sekutu Empat Wilayah, dan Korps Tentara 54. Tidak mengherankan, cahaya pelangi menggelitik minat Yang Kai. Saat dia dengan hati-hati memeriksanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat sosok cantik berdiri di sudut. Dia tersenyum manis padanya. Rambut panjangnya diikat menjadi selusin kepang kecil. Dia tampak seperti roh jahat. Ketika dia melihat dia melihat ke atas, dia melambai padanya. Yang Kai juga menunjukkan senyum penuh pengertian ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan gadis kecil itu, bertanya dengan heran, kamu datang dengan tuanmu. Orang yang berdiri di sana menunggunya tidak lain adalah Lin Yuner, yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Terakhir kali dia melihatnya adalah di wilayah barat. Pada saat itu, dia berencana untuk membawanya ke istana High Heaven. Siapa yang mengira bahwa Lin Yuner akan hilang selama proses teleportasi? Setelah itu, Yang Kai menyelidiki dan menemukan bahwa beberapa sosok kuat telah menghancurkan Space Array yang dengan susah payah dia bangun di wilayah barat, memotong teleportasi Lin Yun. Pada saat itu, dia menduga bahwa Kaisar Besar Darah Besi yang telah melakukannya. Belakangan, terbukti bahwa itu memang karya Kaisar Besar Darah Besi. Bagi Kaisar Agung yang hebat untuk melakukan hal seperti itu secara rahasia, dia tidak tahu malu. Setelah perpisahan ini, sudah lebih dari 20 tahun. Yang Sue tidak berbeda dari 20 tahun yang lalu. Dia masih hidup dan cantik seperti sebelumnya. Namun, pertumbuhan kultifasinya yang cepat membuat Yang Kai ketakutan. Lin Yuner sudah menjadi Kaisar Lapisan Ketiga. Selanjutnya, sepertinya dia telah dipromosikan untuk waktu yang lama. Kultifasinya sangat kental. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Diam-diam dia meratapi bahwa adalah suatu berkah memiliki tuan yang baik. Ketika Yang Yang telah membawa Lin Yuner dari Grand Desolation Starfield, berapa tingkat kultifasi yang Sue. Sekarang, kemajuan kultifasinya bahkan lebih cepat darinya. Saat dia meratap, Lin Yuner mendekatkan kepalanya. Hidung kecilnya berkedut saat dia mengendus tanpa henti. Yang Kai tertawa dan mengetuk kepalanya. Apakah kamu anak anjing? Apa yang kamu cium? Lin Yuner menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan cemberut. Paman, kamu berbau seperti wanita lain. Paman ini terdengar sangat akrab, tetapi isi kata-katanya membuatnya merasa canggung. Dia telah berpisah dari Yuru Ming selama beberapa hari sekarang. Bahkan jika dia masih memiliki aromanya, itu akan memudar sekarang. Bagaimana Lin Yun bisa menciumnya? Dia tertawa pelan. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Aku tidak mengatakan omong kosong, dengus Lin Yun. Tuan berkata bahwa saya memiliki hidung anjing. Anda tidak dapat menyembunyikan aroma apapun dari saya. Saat dia mengatakan ini, dia mendekat dan menutup matanya untuk mengendus lagi. Tidak berani membiarkannya terus mengendus, Yang Kai mengulurkan jari dan menyodok dahinya. Dia mendorongnya menjauh dengan lengan dan menghela nafas. Apakah kamu datang untuk menemukanku hanya untuk mencium aromaku? Lin Yuner tertegun sejenak. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan terkikik. Dia memeluk lengan Yang Kai dengan kedua tangan dan menyeretnya ke suatu arah. Yang Kai sedikit memerah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Bagaimana Anda bisa menerobos masuk seperti ini? Yang Sue telah tumbuh dewasa. Dadanya penuh. Dipeluk olehnya, Yang Kai segera merasakan kelembutan yang menakjubkan di lengannya. Jika itu semua, itu akan baik-baik saja. Poin kuncinya adalah Yang Kai jelas merasa bahwa Divine Sense telah menguncinya. Itu penuh dengan kebencian. Tak perlu dikatakan, itu pasti Divine Sense Zanwuhen. Yang Kai tidak mengerti mengapa Kaisar Agung yang Agung menjaganya seperti dia menjaga dari pencuri. Saat itu, dia tidak ragu untuk menghancurkan prinsip luar angkasa miliknya untuk mencegah Lin Yun pergi ke Istana High Heaven di wilayah utara bersamanya. Sekarang, dia sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan Kaisar Besar lainnya, dan dia tidak lupa untuk mengawasinya.